mengikuti Nabi istri empat, sunnah empat tetapi cara memperlakukan mereka seperti apa? memilihkan istri, menyayangi istri harus juga belajar gitu jangan belajar cuma istri empat istri satu aja gak bisa diperlakukan seperti Nabi umpamanya gitu jadilah suami yang baik biar istrinya ikut baik pria hidung balang atau suami-suami buaya itu mencontohkan Nabi itu cuma istri empat tapi mereka tidak melihat sisi baiknya Nabi lebih banyak dari itu sisi mulia Nabi itu sunnahnya Nabi itu lebih banyak dari itu cara melakukan istrinya kayak mana cara menyayangi istrinya kayak mana cara memperjuangkan agamanya kayak mana cara menjalankan sunnah untuk agamanya kayak mana masih banyak buat kalian para suami jangan hanya ingat ya jangan hanya memikirkan sunnah istri empat banyak sunnah yang lain ya ingat itu, ingat Assalamualaikum kawan-kawan Umi dan De Ais jadi Umi hari ini mau ceritain tentang Khadijah bin Walid kisah kesetiaan, perjuangan beliau, pengorbanan beliau untuk Islam dan bagaimana sih Khadijah sebagai istri Rasulullah gitu karena itu umumnya mu'minin ibunya para wanita Islam jadi mari kita ceritakan tentang Khadijah jadi pada suatu masa itu ada yang disebutkan dengan masa Amul Husni Amul Husni itu masa kesedihan bagi Nabi pada tahun itu Nabi meninggal Abdul Talib disusul sama meninggalnya Khadijah bin Huwailid jadi Khadijah itu istri Nabi yang membantu Nabi dari Nabi memperjuangkan Islam pertama sampai dituskan menjadi Nabi diturunkan wahyu-wahyu Khadijah itu menampingi Nabi dalam suka maupun duka Khadijah itu adalah jenda kaya sedagar kaya, sudah dikenal dengan sedagar kaya beliau menyukai Nabi lalu melamar Nabi untuk menjadi suaminya beliau itu yaitu Khadijah dia itu sedagar kaya yang memiliki harta dua per tiga dari Mekah itu miliknya Khadijah sejak beliau menikah dengan Nabi hartanya itu digunakan sampai habis untuk membantu Nabi dalam berperang dalam membela agama Islam suatu ketika Khadijah lagi menyusui Fatimah lalu Nabi pulang Khadijah mau menghampiri, mau menyambut suaminya pulang yaitu Nabi lalu Nabi berkata wahai istriku duduklah dan melanjutkanlah menyusui Fatimah Khadijah pun melanjuti menyusui Fatimah lalu Nabi pergi itu Nabi habis pulang dari luar dalam keadaan lelah dan capek setelah melihat Fatimah sudah tertidur setelah menyusui Nabi mengambil Fatimah dan meletakkannya di kasur lalu dia memanggil Khadijah untuk berbaring dibilang sama Nabi bolehkah aku berbaring disini wahai istriku lalu Nabi berbaring di atas lengkuannya Khadijah lalu Khadijah membelai rambut Nabi dengan lembut karena menurut Nabi kelelahannya, keletihannya bisa hilang dengan sentuhan Khadijah Khadijah itu tempat Nabi bercerita tempat Nabi menghilangkan lelahnya tempat Nabi berkelukesahnya tempat Nabi menghilangkan bebannya jadi Nabi itu tidak menceritakan bebannya itu kepada perempuan yang lain tidak menceritakan kelukesahnya kepada perempuan yang lain jadi buat para suami yang harus diteladani sunah-sunah Nabi, cara-cara Nabi itu jangan hanya kawin empat sifat-sifat Nabi yang baik cara memperlakukan istrinya itu seperti apa itu yang harus dicontohi dulu jangan cuma dicontohi Nabi itu kan kawinnya empat itu yang sering kita dengar dari para suami buaya gitu ya kan Nabi itu memperlakukan Khadijah itu seperti ratu dengan lembut semua istri-istrinya Nabi Nabi itu memperlakukannya seperti itu karena kan Nabi diperintahkan sama Allah untuk berbuat baik kepada istrinya sesungguhnya suami yang baik itu suami yang berlaku baik kepada istrinya jadi setelah membelai-belai rambut Nabi pada saat itu posisinya Nabi di atas panggung Khadijah sampai Nabi tertidur lalu Khadijah menjatuhkan air matanya sampai Nabi terbangun dari tidurnya lalu Nabi bertanya wahai Khadijah kenapa engkau menangis apakah aku menangis karena menyesal menikah denganku Nabi sampai bertanya seperti itu Khadijah pun makin tersuduh-suduh dalam menangis sampai Nabi melembutkan lagi pertanyaannya wahai Khadijah istriku dulu engkau ini saudagar kaya engkau dimuliakan semua orang engkau disanjung semua orang sedangkan sekarang engkau dihina bahkan dijauhi semua orang apakah kau menyesal Khadijah karena menikah denganku keadaanmu seperti ini sekarang lalu Khadijah menjawab dengan desahan air matanya lalu Khadijah menjawab wahai Nabi Allah wahai Rasulku aku menangis bukan karena aku telah menikah denganku aku tidak pernah menyesali itu aku menangis karena aku tidak punya apa-apa lagi untuk membantu dan untuk memperingankan kamu menjalankan dan memperjuangkan agama Islam aku sekarang tidak punya apa lagi itu yang aku sedihkan wahai Nabi Allah seandainya aku lebih duluan dipanggil Allah maka jika perjuanganmu masih berlanjut kamu tidak mempunyai apa-apa lagi untuk melanjutkan perjuanganmu itu untuk melewati sungai-sungai maka galilah kuburku wahai suamiku ambillah tulang-tulang belulangku untuk kau rakit biar engkau bisa melewati sungai itu untuk memperjuangkan agama Islam dengan mendengar amanah dari istrinya Nabi pun tidak bisa berucap apa-apa lagi sampai Nabi segitunya istriku sampai Nabi sedih gitu tak seberapa lama terjadi perbaikotan oleh Bani Quraysh jadi setelah 6 bulan dibaikot tak lama meninggallah Abu Talib setelah itu disusul dengan tak lama kemudian meninggallah Khadijah disitu Nabi sangat sedih bahkan Nabi itu merasa tidak ada lagi tempat dia bersandar karena Khadijah itu mendampingi dia itu susah, senang tapi banyak susahnya karena lagi memperjuangkan Islam ketika Khadijah sakit dia sudah mulai-mulai sakit berbaring di atas kasur Nabi dan Fatimah bergiliran mendampingi Khadijah dalam keadaan sakit ketika itu Fatimah mendatangi ibunya Khadijah berkata kepada Fatimah wahai putriku Fatimah jika ibu telah pergi lalu dengan mendengar ucapan Khadijah begitu Fatimah bersedih wahai ibuku janganlah engkau berkata seperti itu apa yang harus aku kerjakan apa yang aku harus ambil apa yang aku harus berbuat ibu wahai anakku Fatimah sampaikanlah kepada ayahmu aku ingin surban beliau yang sering beliau pakai ketika menerima wahyu untuk kain kafanku tapi aku malu menyampaikannya sendiri tolong sampaikan tidak lama kemudian Nabi mendengarkannya sendiri wahai istriku Khadijah tidak hanya itu akan kuberikan kepadamu wahai Khadijah Allah telah memberimu salam Allah telah memberimu wahyu telah disiapkan tempat yang indah di sana tidak lama Nabi setelah menyampaikan itu Khadijah pun telah wafat Nabi pun melihat hal itu banyak orang melihat hal itu sangat bersedih bahkan Nabi selalu menceritakan bahkan menyebut-nyebut nama Khadijah kepada sahabat-sahabatnya walaupun beliau sudah meninggal bahwa juga ada di hadis riwayat Ahmad itu disebutkan bahwa Nabi menyebutkan tidak akan ada yang bisa menggantikan dia dalam hadis riwayat Ahmad menyebutkan Allah belum pernah menggantikan yang lebih baik darinya maksudnya itu Khadijah dirinya telah beriman padaku tak kalah manusia lain mengingkariku dan mempercayiku ketika orang lain mendustakanku dirinya telah mengorbankan seluruh hartanya manakala orang lain mencegahnya dariku dan dengannya Allah memberiku rezeki anak tak kalah hal itu tidak diberikan pada istri-istriku yang lainnya jadi pada saat orang lain mendustakankan Nabi tapi Khadijah mempercayai Nabi setia sama Nabi jadi begitulah telah adanya begitulah hikmah yang bisa kita ambil kita harus mengikuti kata-kata suami walaupun suami kita bukan Nabi tapi kita wajib mengikuti kata-kata suami dengan garis bawah warna merah dengan garis bawah mengikuti hal apa mengikuti hal baik ya kalau hal buruk kalau nggak diikuti itu nggak dosa oke jadi dalam garis bawah itu kalau hal baik boleh diikuti tapi kalau hal yang tidak baik kalau nggak diikuti itu nggak dosa tapi kalau hal baik kalau nggak diikuti itu dosa dan juga para suami harus mengikuti cara Nabi memperlakukan istrinya tidak hanya mengikuti Nabi istri empat sunnah empat tetapi cara memperlakukan mereka seperti apa memilihkan istri menyayangi istri harus juga belajar gitu jangan belajar cuma istri empat istri satu aja nggak bisa diperlakukan seperti Nabi umpamanya gitu jadilah suami yang baik biar istrinya ikut baik jadi banyak yang harus dicontohkan dari Nabi tidak hanya istri empat pria hidung belang atau suami suami buaya itu mencontohkan Nabi itu cuma istri empat tapi mereka tidak melihat sisi baiknya Nabi lebih banyak dari itu sisi mulia Nabi itu sunnahnya Nabi itu lebih banyak dari itu cara melakukan istrinya kayak mana cara menyayangi istrinya kayak mana cara memperjuangkan agamanya kayak mana cara menjalankan sunnah untuk agamanya kayak mana masih banyak buat kalian para suami jangan hanya ingat ya jangan hanya memikirkan sunnah istri empat banyak sunnah yang lain ya ingat itu ingat oke sekian dari Umi semoga bermanfaat maaf jika ada salah kata secara perbuatan secara tingkah lebih dan kurang mohon maaf kalau konten Umi ini menghibur bermanfaat buat kalian walaupun tidak bermanfaat bagi kalian yang tidak suka jangan lupa like and comment oke subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati